Sementara itu, usai mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah janji Wakil Ketua 4 DPR Papua Barat, Penjabat Gubernur berharap pimpinan baru Dewan tersebut dapat lebih sering bertemu, berkomunikasi, dan berkolaborasi bersama demi percepatan realisasi program-program pembangunan yang lebih berpihak kepada rakyat, khususnya untuk warga asli Papua. Penjabat Gubernur Papua Barat mengatakan, Undang-Undang Otsus No. 21 Tahun 2021 menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 telah memberikan ruang yang lebih luas kepada warga negara Indonesia asli Papua untuk menjadi tuan di negeri sendiri, khususnya dalam hal kewenangan dan keuangan seperti tertuang dalam peraturan pemerintah No. 106 dan 107 dalam rangka perencanaan berbagai program yang semakin berpihak kepada rakyat asli Papua ke depannya. Paulus Waterpau mengatakan, ada delapan isu penting yang strategis terkait kemajuan dan pemberdayaan masyarakat, namun beberapa isu penting lainnya seperti perubahan cuaca yang ekstrim dan persiapan pemilu serentak 2024 merupakan isu lain yang perlu menjadi perhatian bersama karena berkaitan erat dengan kewenangan dan penggunaan anggaran. Untuk itu diperlukan kerjasama yang lebih maksimal antara pemerintah daerah dan DPR Papua Barat, salah satunya dengan mengintensifkan pertemuan dan komunikasi bersama agar semua program dan kebijakan dapat diselesaikan dengan baik sesuai aturan yang berlaku. Artinya sebenarnya kita harusnya bersyukur ya karena perubahan No. 21 Tahun 2001 menjadi 2 2021 ini ada banyak ruang-ruang kekhususan yang diberikan pada kita sebagai masyarakat orang asli Papua. Lebih luas ya Bapak? Ya lebih luas, sifatnya dia lebih luas, artinya lebih kenyal. Untuk itu memang tinggal kita-kita saja sebagai pelaku di pemerintahan, ini baik provinsi, kabupaten, kota itu kita harus sering bertemu dengan didukung oleh DPR dan MRT untuk membahas semua hal yang berkaitan dengan kepentingan bersama ini. Sesering yang kita bertemu, akan banyak ide-ide, pikiran-pikiran yang akan kita satukan untuk mengisi aturan-aturan yang melandasi tadi Undang-Undang No. 2 2021, BP 106 tentang kewenangan dan 107 tentang keuangan. Yang relevansinya nanti dengan mengatur semua dalam angka perencanaan program-program yang berpihak pada rakyat di tahun 2023 ke depan. Kami sudah dapat 8 isu yang berkaitan dengan isu yang strategis, tapi dari situ kita akan breakdown dia lebih jauh lagi, yang nanti lebih pada implementasi-implementasi. Seperti hari ini ke depan kita akan menghadapi cuaca yang ekstrim, kemudian juga di 2023 kita juga sudah mulai menghadapi tahun-tahun politik. Itu bagian-bagian yang memang membuat kita juga harus lihatnya. Artinya anggarannya itu sudah harus kita rancangkan.